Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan, dan dalam video kali ini saya mau ngasih tau tutorial cara custom speedometer atau cara instalasi speedometer custom dari SPD Speedometer di Nissan March Nah, gimana sih step-step gitu ya, mulai dari pemasangan, eh sorry, mulai dari pembongkaran sampai nanti dipasang lagi Itu gimana detailnya? Nah, simak terus video ini sampai selesai Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bongkar, tapi sebelum dibongkar, ini nih tampilan originalnya sebelum di custom Oke, sekarang kita pertama itu lepas baut yang ada di belakang setir Nah, baut yang di belakang setir ini bentuknya adalah L, tapi L bintang Jadi, bagi kalian yang mau melepas sendiri gitu ya, secara mandiri, harus menyediakan L bintang yang seperti ini Nah, di belakang setir ini, itu baut L-nya ada dua Pertama yang di sebelah kanan gitu ya, yang kedua di sebelah kiri Dan kedua-keduanya ini harus dilepas demi lancarnya proses instalasi speedometer custom Nah, kalau misalnya ini udah dilepas gitu ya, tadi baut L bintangnya, keduanya, sebelah kanan dan sebelah kiri Langkah selanjutnya adalah lurusin dulu setirnya, terus buka cover yang ada di atas setir Nah, jadi bisa karena tadi bautnya udah dilepas, jadi tinggal tarik aja seperti yang ada di video ini Oh iya, mau ngasih tau nih dikit buat tips aja pas pelepasan gitu ya Karena tadi ketika ngelepas baut L bintangnya itu kan setirnya harus di full di kanan atau ke kiri gitu ya Nah, jadi untuk mengatasi power steeringnya ngunci gitu atau setirnya ngunci Lebih baik nyalakan aja dulu ketika melepas L bintangnya gitu, biar menghindari ngunci Lalu, kemudian sekarang kita lanjut lagi untuk ngelepas dashboard bagian speedometer atau yang ada di belakang setir gitu Tidak usah melepas semua dashboardnya, cukup yang ada di belakang setir saja Nah, ketika kita akan melepas dashboard yang di belakang setir ini, maka kita harus menggunakan removal tools Agar dashboardnya itu tidak lecet-lecet Nah, plastik ketemu plastik, jadi aman nggak lecet Langsung aja kita buka dashboard bagian belakang setirnya Nah, dan ketika kalian membeli speedometer custom atau panel speedometer di SPD Speedometer Maka di dalam packagingnya sudah ada removal seperti yang digunakan pada video ini Ini kan sudah kelepas nih, dashboard yang di belakang setirnya Nah, ketika kita sudah lepasnya, maka di sini kita akan melihat ada dua baut di bagian bawah speedometer Di kanan dan di kiri Lagi-lagi, Nissan March ini menggunakan L bintang Makanya kalian harus siap-siap L bintang kalau mau instalasi sendiri Nah, karena di sini kebetulan kita membawanya L bintang yang pendek gitu ya Jadi harus menggunakan bantuan tang untuk pelepasannya Nah, langsung aja kita lepas bagian kena dan kirinya tanpa berlama-lama Dan inilah ketika kedua L bintangnya sudah terlepas Kanan dan kiri sudah kosong Dan semua baut sudah terlepas, maka kita saatnya melepas speedometer Nah, dalam melepas speedometer ini, di bagian belakang speedometernya itu ada pengunci gitu ya Jadi harus agak ditarik sedikit sampai speedometernya itu terlepas Ketika kita sudah melepas speedometernya nih Langsung aja puter speedometernya dan kita akan melihat ada soket gitu ya Untuk menyambungkan speedometer ke kelistrikan Cabut soketnya, pastikan kunci yang ada di soketnya itu kita tekan, klik, baru kita cabut Oke, sudah terlepas saatnya kita ambil gitu ya speedometernya dan melakukan custom Nah, di sini saya juga mau ngasih headlight sedikit Kalau misalnya semua dashboardnya itu nggak kita bongkar Cukup yang ada di belakang setir saja Langsung aja ini speed, kita bongkar speedometernya gitu ya Pertama-tama kita lepas mica bagian depannya Nah, di sini tuh mica bagian depan ada dua lapis gitu ya Bagian yang warna hitam dan yang warna bening Nah, jadi dalam pelepasan mica atau casing speedometernya ini harus hati-hati Karena di belakangnya ada kancing-kancing yang harus dilepas satu per satu gitu ya Baru kita tarik, khawatir kalau misalnya kita nggak hati-hati Nanti kancing yang di belakangnya itu akan patah Nah, ketika udah dilepas saatnya kita selanjutnya adalah melepas jarum speedometer Nah, jarum speedometer ini kita lepas satu per satu gitu ya Boleh yang FPM dulu, boleh yang KMH dulu Sesuai yang kalian inginkan aja Bisa pakai removal tool seperti ini Removal ini akan kalian dapatkan di dalam packaging SPD speedometer Nah, jadi kita lepas aja gitu ya Jangan lupa dalam pelepasannya ini Diletakkan di bagian bawah rongga jarumnya Tarik ke atas secara vertikal Jangan sampai bengkok karena nanti pointer penyangga jarumnya akan ikut bengkok Jika kita nariknya tidak hati-hati vertikal ke atas Nah, setelah kita lepas jarumnya Maka selanjutnya panel speedometernya yang akan kita ganti ini bisa dilepas Oke, sekarang yang bagian depan sudah terlepas semua Saatnya kita pindah ke bagian casing belakang Nah, casing belakang ini ada yang warna putih Kita harus lepas gitu ya Sama sekali nggak ada bautnya Jadi sama semuanya pakai sistem tancing gitu ya Jadi kita tinggal lepas aja seperti yang ada di video ini Nah, di sini kita ada tombol ya Ada dua tombol ini Salah satunya adalah tombol untuk mengatur odometer gitu ya Nah, jadi karena kita mau ngelepas LCD-nya nih Karena nanti LCD-nya itu mau kita custom juga lampunya gitu Jadi harus dilepas gitu ya Ada pair-nya di sini, pair-nya nggak usah ikut dilepas Jadi cukup dilepas aja Karena nanti posisi PCB-nya itu akan kita balik Biar nggak ganggu dalam pelepasan LCD Nah, langkah selanjutnya adalah kita melepas LCD-nya Nah, dalam pelepasan LCD ini Kebetulan tipe LCD-nya adalah yang menggunakan timah sebagai penguncinya Jadi kita harus membuka satu persatu kaki LCD-nya Menggunakan solder dan desoldering pump gitu ya Ditarik satu persatu timahnya Sampai semuanya kosong gitu ya Kosong maksudnya itu timahnya hilang dari PCB-nya Dan dalam proses ini bagi kalian yang tidak biasa harus sabar Karena jangan sampai nanti ada timah yang tersisa gitu ya Pas lepas malah kaki LCD-nya patah atau bengkok Oke, sekarang kita langsung aja lepas LCD-nya gitu ya Begitu kita lepas kayak gini gitu ya Mudah sekali dalam pelepasannya Dan selanjutnya kita ganti lampu speedometernya Nah, kalau kita cek disini lampu originalnya itu oren Tapi orennya itu oren pekat hampir mendekati merah gitu ya Nah, biar nanti warnanya itu semakin netral Bagus keluar Terkombinasi sama panel speedometernya Maka kita harus menggantinya dengan warna putih Nah, led warna putih ini juga bisa kalian dapatkan secara gratis Kalau order speedometer custom di SPD Speedometer Nah, sekarang udah terpasang gitu ya Led putihnya Langkah selanjutnya adalah tinggal pemasangan kembali Semua yang telah kita bongkar tadi Oke, langkah selanjutnya kita pasang lagi LCD-nya gitu ya Karena lampunya udah diganti Maka LCD-nya tinggal dipasang Ketika dipasang, jangan lupa untuk disolder lagi Ditutup lagi semua kakinya Agar kakinya itu tersambung Ke jalur electrical speedometernya Dan nanti tidak ada digital yang hilang angkanya gitu ya Nah, kemudian selanjutnya kita pasang lagi tombol yang tadi Tombol odometer yang kita lepas Kita pasang lagi gitu ya Sesuai posisinya semula Kalau kita udah pasang Tentunya balik lagi Sama seperti tadi Tapi urutannya dibalik Bagian cover belakang yang warna putih Kita pasang Nah, kini saatnya kita memasang panel speedometernya Jadi seperti ini Desain yang diminta oleh pelanggan Kalian bisa pesen desain yang sama Atau bisa juga pesen desain yang lain Bisa cek di SPD Catalog Nah, di SPD Catalog itu Kalian bisa pilih desain sesuai keinginan kalian Atau bisa juga custom sesuai keinginan kalian Boleh dikasih logo club Boleh dikasih karakter kesukaan kalian Boleh dikasih nama dan lain-lain Pokoknya gambar corak motif Bebas sesuai keinginan kalian Kita pasang jarum kembali Nah, kita pasang jarumnya gitu ya Tapi nanti mungkin kita nggak pasang cover bagian depannya dulu Karena apa? Karena kita mau coba di mobilnya terlebih dahulu Apakah jarum speedometernya itu udah sesuai Atau perlu dikalibrasi ulang Untuk memastikan lampunya menyala semua dengan sempurna Sesuai keinginan kita gitu ya Maka kita sekarang coba dulu Dinyalain lampu speedometernya Nah, kayak gini tampilannya gitu ya Kurang lebih Jadi udah oke Tidak ada trouble Semuanya aman Kemudian disini juga bagian micanya gitu Mika speedometernya Dan speedometernya juga tadi Kita bersihin sih dalam-dalamannya gitu Tapi nggak sempat ke-record Jadi kita cuma sempat nge-record yang bagian bersihin Mika casing speedometernya aja Jadi biar tidak ada debu-debu yang tersisa gitu ya Saat pemasangan biar hasilnya lebih maksimal Jadi kita harus perlu membersihkannya Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke mobilnya Dan pasang speedometernya Nah, dalam pemasangan speedometer ini Atau dalam instalasinya gitu ya Pastinya kita akhirnya memutuskan untuk copot dulu deh jarumnya gitu Biar kalibrasinya lebih akurat Nah, kita masukin aja Kemudian sama sih stepnya seperti sebelumnya Cuma sekarang, kalau tadi bongkar Sekarang pasang Nah, di bagian belakangnya itu ya Kita pasang dulu soketnya gitu Kalau udah pasang soketnya Kita luruskan speedometernya Atur di posisi semula Kemudian pastikan kancing di belakangnya itu pas gitu ya Dengan bolongnya Kemudian kita tekan sedikit agar Ngancing gitu agar kuat Setelah itu, mari kita pasang jarumnya dan kalibrasi Nah, dalam pemasangan jarum speedometer ini Kita harus memposisikan kontak dalam posisi on terlebih dahulu Kemudian pasang jarum speedometernya KMH atau RPM-nya gitu ya Pas di angka 0 Dalam keadaan kontak on Nah, kalau kita udah pas di angka 0 nih Nah, makanya kita sekarang bisa coba Apakah akurat atau tidak Oke, karena sekarang jarum speedometernya udah gitu ya Udah terpasang dan tidak error gitu Tidak jatuh di bawah angka 0 atau di atas angka 0 Tapi pas di angka 0 Maka selanjutnya kita pasang lagi Casing speedometernya yang di bagian depan Ada yang warna hitam dan warna Mika yang bening itu Kita pasang aja Nah, jangan lupa nih Baut yang tadi dua itu ya L bintang yang di bawah speedometer harus dipasang ulang Jangan sampai kebiasaan gitu ya Karena nggak biasa lepas-lepas Eh, pas masang lupa masang bautnya Kok bautnya malah sisa gitu Nah, jangan sampai seperti itu Makanya karena ini bautnya sedikit Jangan lupa dipasang gitu ya Yang di bagian speedometer ada dua Sebelah kanan dan sebelah kiri Nah, ketika sudah dipasang Saatnya kita masang covernya kembali Nah, jadi cover yang tadi ada di belakang setir itu Kita pasang gitu ya Pastikan semuanya klik Mengunci dengan sempurna Dan setelah itu Kita lanjutkan untuk memasang cover yang ada di bagian atas setir yang tadi kita lepas Nah, kalau sudah kita pasang Saatnya kita pasang kembali baut L yang ada di setir Jangan lupa untuk menghidupkan mesin dulu sebelum masang bautnya Biar setirnya tidak mengunci Setelah terpasang semuanya dengan sempurna Saatnya kita cek kembali Dan ternyata semuanya normal Nyala juga sesuai yang kita inginkan Lednya sudah terlihat bagus Tidak orang lagi Kita ganti Backgroundnya jadi putih Kemudian di bagian LCD juga sudah menyala Tidak ada yang trouble Angka nyala semua Sesuai keinginan kita tadi LCD sudah selesai Panel sudah selesai Seperti yang ada di video ini Kita cek lagi Nyalakan mesinnya Dan kita coba gas Oke, itu dia tadi RPMnya nyala dengan Sempurna sesuai pada kondisi Sebelum dibongkar Nah, untuk mengecek Kilometernya apa-apa berfungsi atau tidak Mari kita tes drive terlebih dahulu Nah, ternyata semuanya sudah berjalan Sesuai rencana gitu ya Mudah sekali instalasinya Sejam sampai dua jam lah gitu Jadi, itu dulu mungkin untuk Video tutorial kali ini Sampai ketemu di video tutorial-tutorial berikutnya Jangan lupa untuk custom speedometer Di SPD Speedometer Jika video ini dirasa oleh kalian berguna Silahkan share di grup komunitas kalian Follow juga Instagram kami di SPD underscore speedometer Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video